kadang-kadang ribet itu karena kita salah mengerti salah mengerti bisa berasal dari bahasa penyampaian contoh, pengambilan sidik jari nah, sidik jari saya tanya, sidik jari anda pernah diambil gak? saya tanya astagfirullah belum apa berarti anda gak pernah mengurus surat SKCK? pernah kan? tapi sidik jari anda kok gak diambil? berikutnya saya bacakan membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon surat pengantar anda pernah diantar surat? harusnya anda yang mengantar ini malah surat pengantar pertanyaannya kalau di kelurahan itu tidak ada karyawan yang namanya surat terus siapa yang disuruh ngantar? suratman iya kan? iya ini bingung selamat menikmati selamat menikmati